Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jadi tidak setamerta Amerika mendiktai China, demikian juga hal sebaliknya. Jadi sama-sama mempunyai respect yang sama dan rights yang sama antara China dengan Amerika. Nah di satu sisi sepertinya eskalasi juga sudah semakin tinggi nih karena semua produk-produk Huawei itu supplier-supplier chipsnya itu udah mulai banyak yang dipotong gitu ya. Dan sepertinya China juga sudah mulai menggantungkan kepada produsen-produsen dalam negeri bahkan operating systemnya juga mulai mengandalkan operating system andalan mereka sendiri yaitu Hong Meng gitu. Jadi kalau melihat dari apa yang sedang dialami oleh Huawei sepertinya eskalasi perang dagang ini semakin tinggi. Jadi apa namanya sekarang tinggal bagaimana mungkin Amerika mungkin tinggal merubah approach-nya gitu. Jadi jangan terlalu agresif atau juga melihat hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan sepenuhnya juga dengan China. Karena China itu adalah sistem-sistem negara komunis juga gitu. Baik di luar dari sentin yang eksternal beberapa data makroekonomi dan beberapa waktu terakhir juga kurang memihak ini Pak Jensen. Dan devisi transaksi berjalan yang semakin melebar. Kemudian juga Cadef kemarin juga mengalami penurunan. Kemudian beberapa data makroekonomi yang keluar lainnya juga tidak memihak. Rupiah juga mengalami ikut tekanan kombinasi ini dari dalam dan luar negeri. Sebenarnya ini udah merempet kemana-mana sih ya. Akibat eskalasi perang dagang yang semakin tinggi itu perlamatan ekonomi dinia yang tadinya melambat, tadinya sudah diprediksi, sudah direvisi forecast-nya 3 kali OAMF, tadinya 3,7, dari visi lagi menjadi 3,3, menjadi 3,1 persen. Mungkin bisa-bisa kurang dari 3 persen. Karena kalau kita melihat dari tren ekspor dari Korea Selatan, tren ekspor dari Jepang, Taiwan, itu 3 negara industri Asia tersebut itu mengalami penurunan tren ekspornya. Artinya itu akan merembes kepada ekspornya Indonesia. Karena memang ekspor Indonesia itu tujuan negaranya adalah negara-negara Asia tersebut, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara Asia lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Jadi kalau perlamatan ekonomi sudah mulai melambat, itu imbasnya juga akan luar biasa kepada ekspor Indonesia juga. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Pak Jensen, kita akan jedar kembali terlebih dahulu, eksternal, kemudian juga sentimen domestik. Nah, kalau kita berbincang siklus tahunan, pekan ini sudah masuk ke pekan keempat di bulan Mei, apakah memang sel in Mei go away terjadi? Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jedar terlebih dahulu. Dan mau bersatu-satu bersama kami, Marker Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Bumsa masih di Marker Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis untuk kalian berhasil di dalam kompon tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, terkait juga dengan pergerakan pasar saham pasca pencaplosan putusan inkah pada Pilpres di 2014 yang lalu. Kita akan coba bandingkan ini. Di mana pergerakan indeks harga saham kabungan pencaplosan di 9 Juli 2014 bergerak di level 5.098, kemudian pengumuman hasil rekapitulasi KPU indeks harga saham kabungan bergerak di level 5.083,52, kemudian pasca putusan MK ini bergerak menguat di 5.206,14, tepatnya di 21 Agustus di 2014. Kita beralih ke slide yang kedua, masih dari grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan dana asing. Pencaplosan pasca pencaplosan putusan MK di Pilpres 2014, di 10 Juli 2014 ada di sekitar, terpandang saksikan juga di layar televisi Anda, pembandingnya di 21 Agustus di 2014, ini mengalami penurunan justrunya di sini. Kita beralih ke grafis yang kedua, kita akan coba lihat pergerakan pasar saham pasca pencaplosan di Pilpres 2019, di 17 April 2019, bergerak di level 6.507, kemudian pengumuman hasil rekapitulasi KPU justru mengalami koreksi, bahkan menembus di bawah level 6.000-an, tepatnya di 5.951,37, dan di 23 Mei 2019 kembali ke level 6.000-an, di 6.032,70. Kita ke slide yang kedua, di grafis yang kedua, pergerakan dana asing, seperti apa? Ya, di 18 April, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan di 29 April, namun di 23 Mei, kembali mengalami koreksi, bahkan minus. Dapat anusiasi juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, sentimen yang mempengaruhi indah karga saham gabungan ke depannya, tadi pun juga sempat kita bahas, perang dagang Amerika Serikat dan China, kemudian juga ada kebijakan The Fed, tapi di sisi lain adalah, pelaku pasar optimis The Fed tidak akan menaikkan suku bunga secara agresif di 2019. Kemudian ke slide yang kedua, hasil pemilu 2019, menurut penghitungan cepat, pasangan Jokowi Amin Ma'ruf, memendangi pemilu 2019, akan tetapi, pasangan Prabowo Sandi mengajukan gugatan KMK. Selanjutnya adalah defisit raca dagang, tadi pun juga sempat kita singgung, April 2019, defisit raca dagang Indonesia mencapai 2,5 miliar dolar, merupakan angka tertinggi di sepanjang sejarah. Kemudian sentimen pengaruhi SGA ke depan dari penurunan harga komoditas, perlambatan ekonomi global membuat permintaan komoditas menurun, permintaan komoditas andalan Indonesia seperti CPO, Timah, Batu Baradan juga mengalami penurunan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jensen Nasriel, merupakan Senior Vice President Royal Investium Securitas Pak Jensen. Kita lanjutkan kembali di luar dari sentimen domestik, kemudian juga eksternal tadi. Dan kita sekarang sudah masukin minggu keempat di bulan Mei. Sudah bisa disimpulkan tidak Pak? Sel imigra terjadi untuk tahun ini? Sepertinya iya, karena memang banyak sekali sentimen-sentimen yang tidak mendukung untuk financial market Indonesia. Kalau kita melihat grafis tadi yang dipaparkan oleh Pak David tadi, asing itu sudah, net sale itu sudah dimulai ketika Twitter Trump terjadi, awal-awal minggu pertama Mei. Itu foreign outflow-nya luar biasa signifikan. Nah, tetapi satu hal yang positif adalah foreign flow di surat utang negara itu boleh dibilang tidak begitu banyak. Bahkan ada kecenderungan net buy. Artinya asing masih cukup percaya dengan fundamental ekonomi Indonesia dengan kalau melihat berkaca dari foreign flow-nya di surat utang negara. Nah, tetapi diperparah lagi dengan kondisi neraca perdagangan kita yang defisitnya tertinggi sepanjang sejarah. Nah, well, sebenarnya kalau tertinggi di atas 2 miliar USD, itu sebenarnya juga sudah terjadi di 2013. Itu juga sentimennya tidak bagus karena bersamaan dengan tapering-nya The Fed. Itu IHSG juga kalau tidak salah di 2013 itu juga minus return-nya. Tetapi biasanya kalau berdasarkan pil press terakhir 2004, 2009, dan 2014, itu average return IHSG kita itu rata-rata 55%. Jadi hopefully this year juga akan return-nya juga positif. Tetapi seberapa besar mungkin tidak sekencang 2014, 2009, ataupun 2004. Karena kondisi eksternal yang sangat tidak mendukung. Yang jelas dengan semakin tingginya eskalasi perang dagang China dengan Amerika, itu sentimennya sangat negatif untuk investasi di seluruh negara. Jadi artinya ekspor juga akan melambat. Nah, di satu sisi pemerintah juga harus melakukan pengereman pertemuan GDP. memang harus terima pertemuan GDP tidak bisa maksimal. Karena mau tidak mau, impor juga harus ditutup. Bukan ditutup, dikurangi kerana impornya gitu. Karena impornya juga pertemuhannya juga tidak begitu memadai. Jadi mungkin impor seperti barang konsumsi, impor minyak, dan juga impor barang modal yang tiga impor tersebut yang kontribusinya cukup besar terhadap defisi teracap perdagangan itu memang harus diren. Jadi mau tidak mau, kita harus mengorbankan di pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya ini juga membuat kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga reputujuh hari itu sangat berat untuk tahun ini. Walaupun the Fed probabilitasnya 70% tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi tidak menimbangi Pak Jensen, ketika sebelumnya para pelaku pasar optimis the Fed tidak akan menaikkan suku bunga atau tidak agresif. Ini sebelumnya merupakan angin segar. Nah, kemudian perang dagang kembali mencuat ke permukaan. Dan tampaknya ini lebih mendominasi daripada sentimen The Fed. Betul, lebih mendominasi daripada sentimen The Fed. Karena yang namanya perang dagang itu menginterupsi jalur perdagangan yang sudah establish berpuluhan-puluhan tahun. Nah, jadi artinya jalur perdagangan antara Eropa dengan Asia dengan Amerika itu yang jelas akan terinterupsi cukup signifikan gitu. Nah, itu juga sudah terlihat dari tren penurunan ekspornya Korea, tren penurunan ekspornya Jepang, dan juga demikian halnya Taiwan. Nah, jadi, tapi mudah-mudahan imbas positifnya adalah pabrikan-pabrikan yang sudah telanjur memulai supply chain di China sudah merelokasi ke beberapa negara-negara di Asia lainnya seperti yang sudah ditweet sebelumnya oleh Donald Trump. Kalau tidak, mau dengan negosiasi dagang seperti ini, ya pindahlah ke relokasi dengan negara-negara Asia lainnya. Kalau tidak salah, twitternya Trump seperti itu. Jadi, sepertinya perang dagang China dan US ini memang sangat signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan JDP global. Baik, Indonesia akan kebagian, Pak. Relokasi itu mengingat peta persaingan di beberapa negara emerging market juga cukup ketat? Kita harus siap. Jadi, tidak harus mempersiapkan dari sisi hard infrastructure. Hard infrastructure itu artinya jalan, toh, bendungan, segala macam. Tapi juga kita harus siap dari sisi soft infrastructure. Yang dimaksudkan dengan soft infrastructure itu seperti kemudahan kebijakan atau kebijakan-kebijakan tax holiday dipermudah ataupun misalnya izin semakin dipermudah untuk foreign direct investment. Jadi, soft infrastructure yang harus difokuskan. Baik, kita masih punya satu segment lagi, Pak Jensen. Nanti kita akan coba bahas ke mana arah pergerakan indekar gasam kabungan selanjutnya kemudian strategi bagi para investor menghadapi kondisi seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemberitaan bersama kami, Marker Review akan segera kembali. Sesaat lagi. Terima kasih untuk kalian yang masih berkabung bersama kami di Marker Review. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Jensen. Dan kita lanjutkan kembali. Bagaimana Anda melihat arah pergerakan indekar gasam kabungan ke depannya? Ada peluang balik ke level tertinggi sebelumnya secara intraday di Rp6.600an? Atau mungkin ada peluang koreksi kembali? Menyusul untuk putusan MK juga masih ditunggu oleh para investor? Tanggal 20 Juni ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita melihat dari sisi teknikal, IHSG kan sudah sempat menembus support di bawah Rp5.900an dan sempat menyentuh low-nya itu tahun ini di Rp5.720an. Artinya, IHSG dengan sudah mencapai hampir Rp6.100an hari ini itu lebih kepada teknikal rebound. Jadi, belum mencerminkan adanya kepastian negosiasi dagang antara China dengan Amerika. Belum mencerminkan ke arah itu. Jadi, lebih ke teknikal rebound atau lebih tepatnya disebut dead cat bounce. Jadi, mungkin kalau misalnya investor ataupun trader sudah mengantungi capital gain beberapa hari ini, mungkin lebih baik karena liburnya cukup lama, hampir 10 hari, itu racing cash lah. Karena kita tidak tahu dalam kurun waktu 10 hari ini, selama kita libur, yang paling penting itu twitternya Donald Trump itu seperti apa. Jadi, banyak ketidakpastian untuk selama libur. Nah, jadi itu yang membuat fan-fan asing juga paling tidak suka dengan liburnya terlalu panjang, apalagi dengan faktor geopolitik. Geopolitik antara China dengan Amerika, sekarang geopolitik China, Amerika dengan Jepang negosiasinya, nanti juga tiba-tiba breakdown, nanti ambles lagi. Tetapi, sepertinya untuk saat ini IHSG lebih ke teknikal rebound, masih ada kemungkinan besar, ada probabilitas cukup besar juga IHSG bisa koreksinya lagi ke bawah 6.000. Mungkin retest disupport 58 sampai 5.700, jadi sampai akhir tahun mungkin kalau setelah keputusan MK keluar tanggal 20 Juni, karena sentimennya-sentimen kepastian politik dalam negeri, itu kemungkinan besar paling IHSG sampai akhir tahun ditutup antara 6.400 sampai 6.500. Tetapi, kalau dengan catatan negosiasi dagang China dengan Amerika berjalan mulus, which is, saya sangat menagukan, itu mungkin IHSG mencoba new high lagi ke 6.800, tetapi sepertinya agak berat untuk mencapai ke arah sana sepanjang China dan Amerika sama-sama tidak mendinginkan kepala mereka masing-masing. Nah, jadi Amerika harus menghormati China, China juga harus menghormati Amerika, demikian juga sebaliknya. Nah, jadi artinya semua tergantung sentimen eskalasi perang dagang antara China dengan Amerika. Tetapi untuk saat ini, target IHSG sampai akhir tahun itu 6.500, untuk sepanjang pekan ke depan IHSG paling mentok cuma sampai 6.100. Baik, dengan posisi pekan terakhir, menjelang lima lebaran, kemudian juga kita tidak full selama lima hari perdagangan, dan Anda melihat aktivitas perdagangan sudah mulai sepi dibandingkan dengan hari biasa? Iya, dan ini makanya IHSG kan sulit sekali ini menembus di 6.100, di bertengker di 6.096, 6.098, jadi agak sulit sepertinya untuk melewati 6.100 karena memang transaksi 2, 3 hari ataupun 4 hari ke depan itu masih kebanyakan selokal gitu, bukan transaksi asing. Dari sisi strategi, Pak Jensen, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, untuk jangka panjang bagi para investor di tengah perkembangan sampai sejauh ini? Sampai 3 hari ke depan, misalnya IHSG menguatnya pun kalau misalnya menguat terbatas, racing cash lah, cash sebanyak-banyaknya, karena libur cukup panjang, kita tidak tahu ketidakpastian negosiasi dagang China dengan Amerika dan juga Amerika dengan Jepang, jadi sell on strength sih sebenarnya, jadi sell on strength itu dipergunakan untuk memperbanyak cash dulu sebanyak-banyaknya. Baik, kemudian ketika libur lebaran sudah berakhir dan kita aktivitas perdagangan sudah mulai kembali, namun kekhawatiran yang terjadi selama liburan tidak terjadi begitu, apakah mulai masuk kembali ke pasar? Yang paling penting bisa menembus resisten 6.200, kalau IHSG sulit menembus resisten 6.200 pas ke libur lebaran, itu kemungkinan besar IHSG turun lagi ke bawah 6.000 sangat besar. Baik, Pak Jensen terima kasih atas ulasannya, tergacu kadegan, IHSG di tengah peran dagang dan tahun politik, dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi para investor dan terhadap pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Jensen, dan pembersihan demikian pertunjangan kami bersama dengan Bapak Jensen Nasria, yang merupakan Senior Vice President Royal Investium Sekuritas. Akhirnya, Srebit Sun Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!